Dengan saya Jonny, kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta agama Baby Priscilia, nikah beda agama dengan Onadio Leonardo. Berikut ini pembahasannya 5 fakta agama Baby Priscilia, nikah beda agama dengan Onadio Leonardo. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari kamu kalau ada video baru. Terima kasih selamat menonton. Intip selep, Baby Priscilia mulai menarik perhatian publik, sejak menjadi istri Onadio Leonardo di tahun 2019. Tak sampai di situ, Baby Priscilia juga menjadi perbincangan netizen terkait agama dan keyakinan anaknya saat ini. 1. Sempat menjadi seorang pramugari Baby Priscilia atau akrab di Sapa Baby ini, lahir di kota Baubau, Sulawesi Tenggara di tahun 1997. Ternyata, dari masa remajanya, Baby sering mengikuti eskultari tradisional di sekolah. Pantas saja, hingga saat ini Baby memiliki bentuk tubuh yang sangat ideal dan diimpikan beberapa wanita, punya tinggi dan visual yang memadai. Baby sempat menjadi seorang pramugari di salah satu penerbangan di Indonesia. Sebelum itu, Baby juga pernah menjadi salah satu pas kibra di tahun 2011. 2. Menjadi Modeling Anak anggota polisi ini, juga sering mengambil kesempatan menjadi seorang model. Ia kerap kali digaet untuk tampil di berbagai merek Indonesia, kecenya. Hingga saat ini Baby juga tetap mengambil proyek sebagai modeling sebagai karir sampingannya. Berkat visual dan penampilannya, Baby telah meraih banyak pengikut di akun Instagramnya. 3. Menikah beda agama dengan Onadio Leonardo Pada tanggal 29 Juni tahun 2019, Baby memutuskan untuk menikah dengan Onadio di gereja katolik dengan kondisi mengandung. Padahal, agama Baby adalah Islam dan Onadio Kristen. Di saat itu, Baby dan Onad masih tetap menganut agama masing-masing, meski melaksanakan pernikahan di gereja katolik. Karena hanya gereja katolik yang menerima pernikahan beda agama, tanpa pindah atau menganut satu agama. 4. Agama anaknya sering dipertanyakan netizen Saat anak pertama Baby dan Onad lahir, banyak netizen kepo tentang keyakinan anaknya. Entah apa yang dipikiran netizen, anak Baby dan Onad kerap kali menjadi bahan gunjingan dan buli di sosial media. Hal itu pun sempat direspon oleh Onad dengan tegas, beda agama juga jadi bulian. Gue pernah bini gue lagi salat gue story, salah gue, lupa apa katanya, sampai kita delete, berarti ini enggak boleh lagi. Kata Onadio Leonardo dikutip intip selep dari Youtube curhat Bang Denny Sumargo. Sabtu, tanggal 15 Januari tahun 2022, cuma setelah dipikir-pikir, yang gue bilang spiritual. Keyakinan itu hak setiap orang masing. Masing, lu mau percaya pohon ini Tuhan, terserah lu. Masa gue ngejudge, jadi kita enggak boleh ngejudge. 5. Sempat keguguran Akhir bulan Agustus tahun lalu, Baby sempat kehilangan anak keduanya karena mengalami keguguran. Saat itu, janin Baby sempat berusia 11 minggu. Kejadian itu pun sempat menjadi buah bibir netizen dan menyerang Baby di kolom komentar media sosialnya dengan cara tasopan. Meski demikian, Baby dan Onad berhasil bangkit kembali dari keterpurukan itu. Nah, itu tadi tentang 5 fakta agama Baby Priscilia, nikah beda agama dengan Onadio Leonardo. Buat sendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.